Kita ke informasi domestik yang pertama, Pemirsa Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri untuk membahas nasib PT Sri Rezeki Ismante Bekato Sri Teks, arahan Prabowo perusahaan teksil tersebut harus tetap hidup. Ada pun peserta rapat selain Arlangga adalah Menteri Keuangan Sri Pulyani Indrawati, Menteri Naga Kerjaan Yasirli hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sri Teks telah resmi dinyatakan bangkrut, salah satu penyebabnya adalah hutang yang menggunung dengan total liabilitas tercatat sebesar Rp25,01 triliun per semester 1 2024. Sampai dengan saat ini, pemerintah mengharapkan aktivitas perdagangan khususnya ekspor masih berjalan, Bia Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Itu nanti tahap berikut, tahap sekarang kita monitor dulu yang pertama Bia Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Terima kasih.